Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kluyuran Ketemu lagi di channel daftar wisata Kali ini admin ingin membahas beberapa daftar wisata baru di daerah kota Mojokerto Mojokerto adalah sebuah kota yang berada di provinsi Jawa Timur Mojokerto memang dikenal memiliki sejumlah wisata alam yang cantik Menjadi jujukan para traveler, baik dari lokal, luar kota, atau bahkan manca negara Untuk menghabiskan waktu akhir pekan Nah, tentunya ada beberapa wisata baru di kota Mojokerto yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini Untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga dan pastinya cocok buat Kluyuran teman-teman Sebelum saya lanjutkan pada daftar wisata baru di kota Mojokerto Ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel ini Pada urutan pertama ada Bernah de Valle Nah, jika Anda sedang mencari tempat untuk mengadem hilangin stres Sepertinya wisata Bernah de Valle ini bisa menjadi salah satu alternatif tempat yang wajib Anda kunjungi Mengusung konsep ekowisata dengan menonjolkan panorama keindahan alam Di sini terdapat kegiatan rekreasi dan pendidikan sekaligus Selain itu, di sana terdapat kolam renang, hiking di hutan, ATV mini, dan serunya tersedia taman sepot foto Bernah de Valle berlokasi di daerah Gembang Belor, Kecamatan Patet, Kabupaten Mojokerto Untuk selanjutnya nomor 2 ada Buntuk Tuko Rekomendasi untuk kalian kunjungi Destinasi ini masih tergolong baru dan menawarkan pemandangan lanskap alam pegunungan yang memukau Kamu bisa menikmati kemegahan gunung penanggungan dan juga gunung melirang yang terlihat cukup dekat Selain menawarkan keindahan alam juga disertai beragam fasilitas dan atraksi wisata yang bakalan membuat getah berlama-lama di sini Perpaduan antara keindahan alam dan juga wisata buatan menjadi nilai plus dari wisata Putuk Tuko Siapkan outfit dan kamera terbaikmu karena ada banyak spot yang keren untuk berfoto-foto Putuk Tuko berlokasi di daerah Desa Sukosari, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Destinasi wisata terbaru selanjutnya ada Bukit Kayu Putih Sesuai namanya, tempat ini merupakan wisata edukasi Kayu putih yang menjadi bahan utama membuat minyak gosok Di sana pengunjung akan disuguhkan dengan proses pembuatan minyak kayu putih Selain itu, di sini juga dibangun sejumlah wisata mendukung Seperti petik buah, kolam renang, wahana anak-anak, camping ground, cafe, dan tentunya spot-spot untuk berfoto yang instagramable Bukit Kayu Putih berlokasi di daerah Desa Kupang, Kecamatan Jedes, Kabupaten Mojokerto Selanjutnya, nomor 4 ada Taman Montok Sebuah tempat wisata yang menawarkan pemandangan kota Mojokerto dari ketinggian Di sini kamu bisa menikmati kerlap-kerlip lampu kota sembaring ngopi dan ngobrol bersama teman-teman Ada juga sejumlah spot untuk berburu foto, melengkapi koleksi foto di instagram Dari sini kita akan disuguhkan city like kota Mojokerto yang terlihat indah Malam hari tentu menjadi waktu terbaik untuk berkunjung Taman Montok berlokasi di daerah Desa Kunjoro Wesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto Selanjutnya, nomor 5 ada Putu Kembang Kalau bicara tentang tempat wisata malam hari di Mojokerto Selain Taman Montok, Putu Kembang juga menjadi salah satu opsinya Berada di atas bukit, pemandangan yang tersaji memang begitu indah Kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu kota atau yang sering disebut dengan city like Bak bintang bertaburan, suasana yang tercipta begitu romantis, cocok buat nongkrong bersama kekasih hati Tak hanya berlatar belakang city like saja Disana juga dibangun beberapa spot untuk bersuaf foto Dari mulai bentuk love, lingkaran, jendela, ayunan, dan lain sebagainya Putu Kembang berlokasi di daerah Desa Kunjoro Wesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto Selanjutnya, nomor 6 ada Advinus Tempat ini menyuguhkan sebuah wisata keluarga yang nyaman untuk semua usia Terdapat taman bermain dan juga ada kafe kekinian yang memiliki ruang indoor serta outdoornya yang nyaman Wisata ini mengusung konsep ala Korea Dari beberapa pendukung seperti dekorasi, musik, sewa pakaian Korea, hingga kafe-nya Selain itu, di bagian belakang kafe ada halaman luas dengan kelinci-kelinci yang bermain diantaran rumput hijau Epines berlokasi di daerah Cepoko Limau, Kecamatan Pacet, Kota Mojokerto Selanjutnya, nomor 7 ada Panorama Petung Sewu Menyuguhkan panorama lereng gunung Arjuno dan keindahan alam pacet dari ketinggian Sangat rekomendasi banget untuk Anda yang ingin melepas penat atau jenuh dengan keramaian kota Di sini kamu bisa melihat keasrian bukit-bukit, pegunungan yang terlihat hijau, nan asri Tentu udara yang dimiliki begitu sejuk Hal ini membuat pengunjung yang datang kemari akan betah berlama-lamaan di sini Panorama Petung Sewu berlokasi di daerah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Untuk selanjutnya, nomor 8 ada Putuk Panggang Melut Tempat wisata ini menyebutkan panorama alam yang berada di kawasan hutan pinus Keberadaannya di kawasan lareng gunung penanggungan membuat udara di sini begitu sejuk Putuk Panggang Melut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas Spot foto yang keren dan kekinian Risata Putuk Panggang Melut berlokasi di daerah desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Selanjutnya, nomor 9 ada Clucket Adventure Park Penyukukan panorama alam yang sangat menawan Keberadaannya di kawasan lareng gunung melirang membuat udara di sini begitu sejuk Clucket Adventure Park juga dilengkapi dengan berbagai spot-spot yang keren Antaranya rumah pohon, hemok, undak wolu, ayunan, gardu pandang, dan lembah cinta Wisata Clucket Adventure Park berlokasi di daerah Dusun Sembong, Desa Clucket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Dan untuk yang terakhir ada City Adventure Wisata yang paling ampuh merefresh pikiran kamu kembali Udara dan bio yang dimiliki wisata ini sangat menggugah semangat jiwa Wisata alam seperti inilah yang banyak digemari oleh para pengunjung remaja hit Dengan memfasilitasi berbagai wahana permainan dan spot-spot yang kece dan keren Antaranya flying fog, miniatur menara ipu, gardu pandang, saung pohon, ayunan, frame foto, dan masih banyak lagi yang bisa Anda temukan di kawasan wisata alam ini Sendi Adventure berlokasi di daerah Jalan Jangan Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Jadi itulah guys, daftar wisata baru di kota Mojokerto yang bisa admin rangkum pada video ini Tentunya tidak hanya itu saja, dan masih banyak tempat-tempat wisata hit dan instagram email lainnya yang ada di kota Mojokerto Gimana guys, sahabat Klu Yunan ingin berkunjung, tapi jangan lupa selalu prokes dan jaga kesehatan Jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang wisata baru lainnya yang ada di kota Mojokerto Dan bila mana kamu suka dengan channel ini, silakan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Admin daftar wisata, pamit undur diri, see you on the next video Salam Klu Yunan, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh